Baik, selamat pagi sekalian, sedang berbahagia, terutama kita mengungkapkan rasa sebut kita pada pagi hari ini, kita masih di bidang kesehatan sehingga kita masih bisa beruntung dan bertatap muka secara virtual. Anak-anak, oleh sebab itu, dengan motivasi yang tinggi, kita perlu tanamkan kedisiplinan supaya kita dapat belajar baik. Nah, masuk pada pembelajaran tema 8 ini, kita akan berdiskusi banyak tentang siklus air. Bagaimana sih proses terjadinya siklus air ini? Oleh sebab itu, tujuan yang Mr. Sampaikan dan perlu anak-anak ketahui, yang pertama adalah kita akan mengamati bersama. Kita akan berdiskusi dan menyebutkan peristiwa-peristiwa tahapan-tahapan berlangsungnya siklus air. Itu tujuan belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan nanti, kalian bisa mengurutkan peristiwa-peristiwa ketahapan proses berlangsungnya siklus air dengan benar. Yang ketiga, jadi nanti kita akan mengidentifikasi manfaat air manusia, hewan, dan tanaman. Dengan bahasa yang komunikatif, ini akibat dampak daripada siklus air. Dan yang keempat, kita akan mengecahkan sebuah permasalahan di sana. Kemudian apa? Nanti kita akan juga mempresentasikan bagaimana sih proses terjadinya siklus air itu. Dan yang terakhir, kalian akan membuat proyek, nanti membuat proyek video pembelajaran berkursus Android. Seperti biasa yang sudah-sudah. Oke, itu yang perlu Mr. sampaikan di awal kegiatan kita. Kemudian, Mr. akan share screen, kita akan masuk pada materi. Baik, nanti yang sudah bisa menjawab di tanya, Mr. silahkan ya. Langsung angkat tangan ini. Oke, kita akan masuk pada siklus air. Kita amati di sana begitu indahnya air ya. Siklus air disebut juga, anak-anak itu siklus hidrologi. Disebut apa? Siklus hidrologi. Ya, disebut siklus hidrologi. Siklus ini adalah sebuah perputaran. Ya, sebuah urutan. Sebuah perputaran, sebuah urutan. Nah, berarti boleh dikatakan sebagai daun. Atau itu hewan. Kalau ini daun air. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, apa sih sebenarnya? Bapak, silakan dibaca. Luis. Pengertian siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi. Dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berefavorasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan. Salju, hujan batu, hujan es, dan salju. Atau juga disebut selit. Hujan, grimis, atau kabut. Baik, terima kasih. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat sebuah permataan. Permataan kita, kata kunci kita apa? Kata kunci yang pertama itu apa, Jaya? Bahwa dalam siklus air itu ada apa? Charlie, kira-kira ada apa, Jaya? Kalau melihat dari teks bacaannya. Kalau melihat dari teks bacaan yang sudah dibaca, kira-kira apa kata kunci? Kata kuncinya, kata Charlie, ada kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Namanya kata kunci ini berarti kata pokok. Ini silahkan dicatat di buku kalian ya. Silahkan dicatat, ini kata kunci, kata pokok. Nah, kemudian kita akan bisa lebih lanjut. Dari kata kunci ini apa, kira-kira? Ini suatu permasalahan yang harus kita becahkan bersama. Ini masalahnya. Kalau siklus air kita tahu semua. Tapi permasalahannya bukan terutak pada siklus air ini. Nah, rangkaian yang ada dalam sebuah siklus air itu apa saja. Oke. Ada tiga peristiwa. Yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara, lalu turun lagi ke hujan. Ini peristiwa satu. Peristiwa kedua, Air turun bergerak dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta pebatuan. Dalam bahasa lain, pebatuan disebut sebagai unsur apa kemarin? Unsur, kalau dalam letak geografus Indonesia, unsur batuan disebut apa? Unsur geolo-geologi. Ya kan? Peristiwa yang ketiga, air yang meresap akan diserap oleh akar keumbuhan dan senyak akan menjadi air cadangan di dalam letak. Selanjutnya, sekarang kita amati bersama. Kita amati bersama. Jadi, air, kalau kita lihat air laut, ya ini ada gambar laut. Air laut ini akan kita cermati bersama. Apa yang terjadi di sini? Peristiwa apa yang terjadi di sini? Kira-kira poni. Kamu lihat di tanda-tanda di atas ini. Panas matahari membuat air laut danau menguap. Kira-kira peristiwa apa ya? Evaporasi. Evaporasi. Mengapa kok bisa menguap air itu? Mengapa kok air pesawat? Karena panas matahari yang menuju ke laut Jangan naik menjadi air. Karena ada panas matahari. Sedangkan Raihan. Setelah itu, kira-kira apa yang terjadi Raihan? Setelah tadi disampaikan kemampuanmu, kira-kira yang terjadi berikutnya apa? Berikutnya apa kira-kira? Raihan. Kondensasi. Berikutnya kondensasi. Apakah benar kira-kira urutannya kondensasi tadi? Coba di cek kembali. Melalui kondensasi. Tepat sekali. Berarti kondensasi di sini apa? Dilambangkan apa kondensasi? Dilambangkan? Wap air terkumpul. Wap tadi yang naik. Tadi akan mengumpul menjadi satu menjadi awan. Yang disebut kondensasi. Awan yang penuh wap air terpip angin ke daratan, lalu wap air terjatuh ke bumi dalam batu. Disebut apakah? Naikau Ming. Naikau Ming, sorry. Peristiwa apa ini? Presipitasi. Presipitasi. Sedangkan air meresat ke dalam tanah termasuk peristiwa. Peristiwa apa? Infiltrasi. Infiltrasi. Selanjutnya, kalau kita lebih jelasnya seperti ini. Dia akan naik, penang awan ya. Disebut evaporasi, naik seperti ini. Kemudian terjadi kondensasi. Lanjut pada presipitasi. Kemudian ada transpirasi. Itu kalau melalui tungguan. Tapi kalau langsung ke air tanah, disebut infiltrasi. Ini yang harus kalian termasuk. Naik. Ini penggantiannya seperti ini. Jadi ya, coba sih, dari sini, dari gambar ini, kena-kena, ini sebut masalah. Kenapa, Pak, belum masalah? Iya, ini kan gambar aja. Belum tentu anak bisa menjelaskan dengan Pak. Oleh sebab itu, Mr. pingin ke Pak Valentino, bisa enggak menjelaskan gambar yang ada di sini? Silakan, Valentino. Mula-mula, air laut yang terkena panas matahari menguap dan menjadi awan. lalu, membentuk awan. Nanti, setelah beberapa lama mengumpulkan airnya, nanti terjadi presipitasi atau jatuhnya air-air dari awan yang terkumpul. Lalu, air yang terkumpul di awan jatuh dan terkumpul di bawah tanah. Lalu, bisa masuk ke akar-akar pohon atau juga bisa ke laut lagi. Oke, itu penjelasan paling tidak. Sekarang, bagaimana penjelasan syarat? Kalau menurut saya, bagaimana? Ketika kami mengidentifikasi gambar ini, terakhir-akhir arahnya bagaimana? Apakah urutannya sudah benar? Atau pakai salah? Atau pakai salah? Kan, Mr. enggak tahu nih, katanya. Ini adalah sebuah permasalahan yang harus terang kecah. Oke, bagaimana? Silahkan. Miknya, didelakan dulu. Sekarang, Miknya, didelakan dulu. Air laut menguap karena kena sinar matahari, lalu membentuk awan. Setelah itu, awan akan melakukan presipitasi dan air akan kembali turun ke bumi. Terus yang pohon ini masih kurang tahu, Mr. Tahu. Baik, tapi dicatat. Yang kurang tahu dicatat saja. Nanti bisa berikan ke segulah. Tolong dicatat. Oke. Baik. Selain Sarah, yang belum tahu tentang pohon ini siapa? Selain Sarah? Selain Sarah, ada yang lain? Sarah, ini disebut transpirasi. Kenapa? Adalah penguapan yang bukan dari air, tetapi dia datangnya dari tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan ini sudah bisa menguap air-air dalamnya. Makanya ada, terjadi juga proses krupusitasis di sana. Nah, uapnya ini yang disebut transpirasi. Sedangkan air yang jatuh kebalian bawah, yang langsung meresap ke tanah, disebut infiltraksi. Terus. Nah, itu ya. Jadi, masalahnya terpecahkan. Nah, sekarang bagaimana mister akan berikan masalah lebih berat lagi. Kita dituntut berpikir tingkat tinggi. Bagaimana kita mampu mengecahkan suatu permasalahan. Apa masalahnya, mister? mister berikan permasalah baru. Supaya nanti anak-anak ini belajarnya bisa bagus. Apa masalahnya? Kamu lihat gambar di sini kembali. Kamu amati. Gambar ini sudah ada keterangannya. Nah, ada keterangannya bisa baca. sekarang ini. Nah, kita dituntut berpikir tingkat tinggi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut apa? Higher Order Thinking Skill. Harus anak istikasang timur harus bisa memecahkan permasalahan ini. Ini pusing, mister. Cuma gambar saja. Tidak ada keterangannya. Bagaimana saya bisa? coba saja. Richard. Ayo, coba Richard. Richard. Material sulit. Ayo, gimana Richard? Richard, bisa mendengar suaranya, mister? Lalu, Richard. Bisa, Pak. Silahkan, Richard. Silahkan, Richard. Michael Ming ngangkat tangan. Ayo, ada kendala Richard. Michael Ming, silahkan. Air di laut mengalami penguapan yang jadi bilang evaporasi. Lalu, membentuk awan, lalu terjadilah kondensasi. Karena awan sudah terlalu banyak menampung air, maka terjadilah precipitasi. Turunnya air ke bumi. Lalu, tetesan air akan akan terserah oleh tanah atau tumbuhan. Kalau tumbuhan, kalau tumbuhan bisa disebut transpiritasi. Kalau tanah transpiritasi. Transpirasi. Transpirasi. Lalu akan kembali ke laut lagi. Pinter. Seratus. Satu orang lagi. Oke. Oke. kamu satu orang lagi. Gimana tadi? ini. Mister mau minta tolong kepada UNIS. Nah, UNIS. UNIS. Berikan soal yang bisa membuat kita semangat belajarnya terlebih. Soalnya harus bagus. Mana Mister soalnya? Tidak ada soal cuma gambar saja. Kita bisa memecahkan masyarakat. Baik, silakan. Bagaimana? UNIS. Pertama-tama, air menguap karena panas matahari, yaitu evaporasi. Dan terjadi presipitasi yaitu pengumpulan titik-titik air hujan di Badawan. Dan air hujan pun turun ke darat ketumbuhan atau sungai yang disebut infiltrasi dan kembali ke laut. selanjutnya. Kemudian berputar lagi. Ya, berputar. Kemudian kita pecak masalahnya. Sekarang kamu lihat disini 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 sajikan sebuah poster. Maka kita tidak boleh buang-buang air sebenarnya. kalau kita lihat pesan yang tersidrat dari situs air itu. Kenapa demikian? Agar situs air ini bisa berjalan dengan baik dan berlangsung terus-menerus di batakan balai, bagaimana situs airnya? kita ditutup untuk bisa menjaga keseimbangan alam. Nah, setelah ini kita akan masuk pada sesi diskusi ya. Setelah ini kita langsung masuk lagi. Kita akan masuk tepat. Ini akan mister akhiri terlebih dahulu di sesi 1. Kemudian kita akan masuk pada sesi kedua. kita masuk pada sesi diskusi. Oke. Untuk materinya silakan diakses melalui sahabat literasi seperti link yang sudah diberikan di agenda ya. Oke. Baik, kita live dulu kemudian kita masuk lagi. selamat menikmati.